Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anakku kelas 2 yang bu Firo sayangi dan bu Firo banggakan Kali ini kita akan belajar bersama bu Firo Sudah disiapkan ya buku dan alat tulisnya Juga buku tematik hidup rukun tema-tema 1 Baik anak-anakku kita akan melanjutkan materi Kemarin kita sudah belajar nilai tempat Kemudian ada nama bilangan, lambang bilangan Mengurutkan bilangan Nah kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan Yaitu penjumlahan bilangan Kita buka yuk bersama-sama Penjumlahan bilangan itu ada 2 cara Ya kita bisa menjumlahkan 2 bilangan itu dengan menggunakan 2 cara Yang pertama yaitu cara panjang Dan yang kedua yaitu cara pendek Kita lihat bersama-sama pada contoh yuk Kita mulai dari cara panjang ya anak-anakku Contoh yang pertama Di sini bu Firo memiliki 2 bilangan yang akan kita jumlakan Yaitu 230 ditambah 145 Ingat ya ketika kita mau menjumlahkan bilangan Dengan cara panjang kita harus menguraikannya terlebih dahulu Berdasarkan nilai tempatnya Yuk yang pertama Hilangan 230 Kita uraikan terlebih dahulu 230 itu berarti 200 ditambah berapa 30 ditambah 0 Benar Kenapa pun 0? Karena nilai satuannya kok Kosong nilai satuannya 0 Iya Baik anak-anakku Selanjutnya Angka atau bilangan 145 Kita uraikan juga Nilai ratusannya yaitu 100 Kemudian puluhannya 40 Dan satuannya berapa? 5 Kita jumlahkan Kita jumlahkan mulai dari satuannya ya anak-anakku Nol ditambah 5 Sama dengan 5 Kemudian Kalau sudah satuannya Kita lanjut pada puluhannya 30 ditambah 40 Sama dengan berapa? Ayo 7 70 Benar Puluhannya sudah Kita lanjut Ratusannya Nilai tempat Ratusan 200 Ditambah 100 Sama dengan berapa ya anak-anakku? 3 300 Nah Kalau sudah Nah kalau sudah begini bagaimana bu? Kalau sudah Kita Nol pada ratusan Dicorek saja Oke Nol pada puluhan Juga dicorek Maka Kita dapatkan 230 Ditambah 145 Ditambah 145 Yaitu 375 Bagaimana? Mudah kan? Oke Kalau mudah Kita lanjutkan Contoh yang ke Dua Contoh yang kedua Kita uraikan juga ya Anak-anakku Bu Firo mempunyai dua bilangan Yang perlu Dijumlahkan Yaitu yang pertama 347 Ditambah 42 Kira-kira Hasilnya berapa ya? Oke Kita pelan-pelan saja Kita uraikan Mulai dari Nilai tempat ratusan Kemudian puluhan Dan satuannya 347 Nilai ratusannya Berapa? 3 300 Benar Kemudian Puluhannya berapa? 4 40 Dan satuannya Yaitu berapa? Tujuh Sudah kan? Kita lanjut Angka berikutnya 42 Nah 42 Ada ratusannya? Tidak 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 ada ya Disini tidak ada Nilai tempat ratusan Maka Nilai tempat ratusannya Diisi Angka 0 Benar Benar Kemudian puluhannya Berapa? 4 40 Benar Selanjutnya Nilai satuannya 2 Kita jumlahkan Kita jumlahkan ya Anak-anakku Mulai dari nilai tempat sah Satuan Ingat Ketika kita menjumlahkan Kita mulai dari Nilai tempat sah Satuan Tujuh Ditambah 2 Sama dengan Sem Sembilan Kemudian Nilai tempat puluhannya 40 Ditambah 40 Berapa? Delapan Puluh Oke Kemudian Ratusannya 300 Ditambah 0 Kira-kira Berapa? Ya tetap 300 Mudah kan? Ayo Kita corek lagi Nolnya ya Biar Lebih mudah Kita corek Ya Nilai tempat Ratusannya Kita corek lagi juga Pada tempat puluhannya Jadi angkanya berapa? 347 Ditambah 42 Hasilnya 389 Mudah? Boleh ditulis disini Anak-anakku Ya Hasilnya Itu Untuk contoh yang Kedua Bu Fira Masih punya contoh lagi Anak-anakku Untuk penjumlahan Nah Ini Lebih Semangat lagi ya Belajarnya Oke Angka yang akan kita jumlahkan Yaitu 225 Ditambah 147 Kita uraikan Terlebih Dahulu Sama Dengan contoh Satu Dan contoh Dua Kita uraikan Nilai tempatnya 225 Kita uraikan Menjadi 200 Ditambah Berapa? 20 Ditambah 5 5 Baik Sekarang 147 Kita uraikan juga Yaitu menjadi 100 Ditambah Berapa? Ditambah 7 Oke Kita jumlahkan Mulai nilai Tempat satuannya ya 5 Ditambah 7 Berapa Ayo Berapa? 2 12 Oke Biarkan dulu Lanjut Puluh Puluhannya 20 Ditambah 4 40 Berapa? 60 Benar 100 Kita lanjutkan Nilai tempat Ratu Ratusannya 200 Ditambah 100 Berapa? 300 Bu Mudah Bu Oke Siap Mudah Anak-anakku Bu Tapi ini Nilai tempat Satuannya kok Double Ada puluhannya Bu Kita uraikan Juga Jadi biar Ingat Nilai tempat Itu Tidak ada puluhannya Kan? Iya Kita mulai Uraikan dulu 12 Itu Berarti Berapa? Satuannya 2 Kita tulis Disini 2 Puluhannya 10 Baik Kemudian Untuk puluhan Yang ini Kita turunkan Lagi Sama Kemudian Ratusannya Tulis Lagi Paham ya Anak-anakku? Kalau Sudah Baru Kita jumlahkan Nilai Puluhannya Dulu Ini Tapi Sebelumnya Kita tulis dulu Nilai tempat Satuannya 2 Ini Nilai tempat Satuannya 2 Puluhannya Tadi 60 Ditambah 10 Berapa? 70 Oke Nilai ratusannya Sekarang Berapa? 3 300 Benar Kalau sudah Seperti tadi Kita Corek Biar mudah Nolnya Kita Corek Jadi Di sini Di tempat puluhannya Juga kita Corek Jadi Hasilnya Berapa? 225 Ditambah 147 Hasilnya 372 Mudah Kan? Kita tulis Di sini Bagaimana Bagaimana Anak-anakku? Bisa ya? Oke Kalau sudah Kita belajar Tentang Cara Panjang Kita Akan Melanjutkan Dengan Cara Pendek Penjumlahan Dengan Cara Pendek Ini Lebih Pendek Dari Tadi Anak-anakku Kita Mulai Dari Contoh Yang Pertama Ya Yuk Contoh Yang Pertama 230 Ditambah 145 Ya Di sini Kita Tidak Perlu Menguraikan Mana Nilai Ratusannya Mana Nilai Puluhannya Mana Nilai Satuannya Jadi Seperti ini Oke Disusun Seperti Ini Tapi Ketika kita Menjumlakan Kita Tetap Memulainya Dari Nilai Satuan Angka Paling Belakang Benar Di sini Nilai Tempat Satuannya 0 Ditambah 5 Ini Ya Anak-anakku Satuannya 0 Ditambah 5 Berapa Hasilnya 5 Mudah Mudah Ya Kita Tulis Di sini Di bawah 5 Ini Urayannya Di sini Oke Biar Paham Kok Dapet 5 Dari Mana Bu 0 Ditambah 5 Hasilnya 5 Lanjut Oke Kalau Sudah Kita Melanjutkan Ke Nilai Tempat Puluhan Di puluhan Berapa 3 Di sini Kita Lihat 3 Ditambah 4 Bisa Diorek Dulu Tidak Apa Di sini Orek 3 Ditambah 4 Berapa Ya 7 Kita Tulis 7 Di sini Nah Ini Urayannya Oke Kalau Kalau Sudah Anak Anak Aku Kita Melanjutkan Nilai Tempat Ratusan Di sini Ratusannya 2 Ditambah 1 2 Ditambah 1 Berapa Ya Orek Oranya 3 Betul Kita Tulis 3 Di Sini Sudah Paham Anak Jadi Hasilnya Berapa Di sini Berarti 200 Pupira Tulis Di sini Ya 230 Ditambah 145 Hasilnya Kita Dapat Ini Tadi Berapa Ya Benar Hasilnya 375 Sudah Paham Mudah Ya Mudah Kalau Mudah Kita Lanjutkan Untuk Contoh Yang Kedua Contoh Yang Kedua Mudah Bu Iya Mudah Sama Kita Mulai Dari Nilai Tempat Satuan Yaitu Berapa 5 Ditambah 2 Bu Masuk Tidak Bisa Tuh Bu Bisa Ya 5 Ditambah 2 Kita Orek Orek Dulu 7 Hasilnya Tulis Di sini 7 Sekarang Lanjut Puluh Puluhannya Puluhannya Berapa 3 Ditambah 4 Berapa Ya Bu Diorek Di sini Lagi 3 Ditambah 4 Hasilnya Ternyata Juga 7 Bu Sama Iya Kita Kita Tulis Di sini Ya Anak Anak Ku Oke Ratus Hanya Ratus Hanya 3 Ditambah Berapa Bu Di sini Kok Nggak Ada Nilai Tempat Ratus Hanya Kalau Tidak Ada Kita Tulis 3 Ditambah 0 Berapa Hasilnya 3 Kita Tulis Di sini 3 3 Ini Ore-ore Paham Ya Anak Anak Ku Jadi Berapa 3 Ratus Tiga Puluh Lima Ditambah Empat Puluh Dua Hasilnya Nih Sudah Kita Kerjakan Tadi Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Kerja Masih Semangat Ya Mudah 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 Matematika Mudah Lanjut Contoh Yang Ketiga Perhatikan Ya Anak Anak Sekarang Contoh Yang Ketiga Yang Akan Kita Jumlahkan Yaitu Bidangannya 147 Ditambah 128 Yuk Kita Kerjakan Mulai Mulai Dari Nilai Tempat Satuannya Pokoknya Kita Mulainya Dari Nilai Tempat Satuan Berapa Disini 7 Ditambah 8 Hasilnya Berapa 15 15 Bu 15 Bagaimana Bu Oke Bentar Kalau Hasilnya Ada Sampai Puluhan Kita Tulis Satu Satuannya Yaitu Berapa Disini Satuannya 5 Benar Kita Tulis 5 Bagaimana Dengan Satunya Bu Satunya Kita Taruh Di Berapa Dimana Angka Atasnya 4 4 Itu Nilai Tempat Puluhan Kita Taruh Disini Nah Jadi Berapa Hasilnya Anak Aku Kita Lanjutkan Dinilai Tempat Puluhannya Tidak Hanya 4 Ditambah 2 Tapi Ada Satu Ini Kita Mendapat Tambahan Yaitu Berapa Disini Bu Beratulis Di Depan Satu Ditambah Empat Ditambah Dua Ya Kan Satu Tambah Empat Ditambah Dua Hasilnya Berapa Berapa Bu Banyak Kita Tulis Dulu Di Orean Disini Satu Tambah Dua Tambah Eh kok Satu Tambah Dua Bu Satu Ditambah Empat Ditambah Dua Ya Berapa Tujuh Bu Benar Disini Kita Tulis Tujuh Lanjut Ya Kita Menjumlakan Nilai Tempat Ratusan Nah Berapa Satu Ditambah Satu Tulis Langsung Aja Dua Ini Kalau Mau Pakai Orean Disini Ini Nilai Tempat Puluhannya Berapa Tadi Dua Jadi 147 Ditambah 128 Hasilnya 275 Benar Ya Anak Bu Oke Paham Ya Mudah Siap Kalau Mudah Kita Lanjutkan Latihan Nah Jangan Bosen Bosen Latihan Ya Biar Tambah Pinter Biar Tambah Paham Latihannya Mana Ya Bu Baik Latihannya Anak 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 Ku Yaitu Buku Tematik Buka Halaman 104 Ya Disini Di halaman 104 Anak Anak Ku Dan 105 Dikerjakan Di buku Tematik Saja Ya Oke Bu Fira Kasih Contoh Anak Anak Ku Kita Mulai Dari Cara Panjang Yang Cara Panjang Dulu Ya Oke Disini 267 Ditambah 129 Ingat Cara Panjang Itu Kita Uraikan Terlebih Dahulu Yaitu Berapa 200 Kelihatan Ya Ditambah 60 Ditambah 7 129 Juga Kita Uraikan Jadi 100 Ditambah 20 Ditambah 9 Kelihatan ya Anak Anakku Nah Uraikan Seperti Ini Terlebih Dahulu Kita Mulai Dari Satuannya 7 Ditambah 9 Berapa 6 16 Benar Ya Kemudian Puluhannya 60 Ditambah 20 Sama Dengan 80 Kemudian 200 Ditambah 100 Hasilnya 300 100 Nah Disini Kita Uraikan Satuannya 6 Dari 16 6 Puluhannya Berapa Berarti 10 80 Kita Turunkan 300 Juga Kita Turunkan Lanjut Ya Satuannya Berapa 6 Nah Ingat Anak-anakku Disini Untuk Puluhannya Kita Lanjutkan Di Jumlahkan Oke Tidak 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 Mau Bu Firo Kasih Warna Lain Baik Anak-anakku Selanjutnya Yaitu 6 Ya Satuannya 6 Ini Kemudian Ini Puluhannya Puluhannya Berapa 80 Ditambah 10 Berapa Hasilnya 9 10 Oke Selanjutnya Berapa 300 Berapa Ya Hasilnya Biar Lebih Mudah Kita Corek Hasilnya Jadi 396 Mudah Itu Cara Panjang Cara Pendek Juga Sama Nanti Dikerjakan Difoto Kemudian Dikirim Ke Wali Kelas Masing-masing Baik Anak-anakku Tetap Semangat Dan Rajin Belajar Ya Dari Dari Bufirah Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K Terima